Kepolisian sektor Padang Ratu Lampung Tengah sedangkap tiga buronan pencuri motor yang keberadaannya meresahkan. Para pelaku masing-masing bernama Santoso, 27 tahun, Nur Afurdin, 21 tahun, dan Daniel alias Ida, ketiganya merupakan warga kampung Payung Dadi, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Dari para pelaku, polisi juga mencinta barang bukti tiga unit motor hasil kejahatannya yang belum sempat terjual. Dari hasil pemeriksaan petugas, kawanan ini terlibat dua TKP pencurian motor di wilayah Padang Ratu Lampung Tengah. Modus pelaku yakni mencuri motor korban dengan cara merusak kontak dengan kunci letter T. Sasaran kawanan ini adalah motor warga yang diparkirkan di halaman rumah. Dulu kami sampaikan, Polsek Padang Ratu, Pores Lampung Tengah telah mengamankan tiga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor roda dua di dua TKP. TKP pertama di Kampung Payung Rejo tanggal 18 Mei 2020, TKP kedua tanggal 21 Juli 2020 dengan inisial pelaku NS, YS, dan NA. Untuk pengakuan sementara baru melakukan dua kali dengan motor soprandi menggunakan ponci T. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam tujuh tahun penjara. Arisu Santo melaporkan dari Lampung Tengah.